Inilah barang bukti 1 butir pil ekstasi dan 1 paket sabu seberat 0,63 gram dan uang tunai 4 juta rupiah milik Handayani alias Belandis, warga desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus. Barang bukti ini disita bersamaan dengan diamankannya Belandis pada Sabtu dini hari lalu. Belandis ditangkap petugas satuan resersen narkoba di rumahnya, usai bertransaksi dengan petugas yang menyamar, namun saat narkoba ditangkap tersangka sempat berusaha melarikan diri dengan cara bersembunyi di atas bagian rumahnya. Sayang, usahanya tersebut berhasil digagalkan petugas. Kasat narkoba Polres Tabalong, Inspektur Polisi 1, Ibtu Endris Ari di Nindra, membenarkan kejadian tersebut. Endris juga menambahkan bahwa pelaku merupakan resi depis kasus sama sebanyak 2 kali, dengan lokasi kejadian juga di Tabalong. Untuk statusnya, yang bersangkutan merupakan seorang bandar. Lokasnya resi depis nark? Ya, untuk yang bersangkutan pernah ditahan juga dalam kasus sama. Saat hendak diwawancarai, petugas tidak bisa menghadirkan pelaku, dengan alasan sedang menjalani perawatan karena mengalami suatu penyakit. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada petugas, barang bukti tersebut didapat dari temannya di Kabupaten Banjar, dan dijual kembali oleh pelaku di Tabalong. Tim Liputan, Tipita Balong, melaporkan.